Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih yang udah setelah kesan lagi channel Semoga kalian sehat Berkabarkan untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat Alhamdulillah kaisam waras Masa Allah kaisam doakannya lagi sakit Semoga Allah sehatkan, temen kaisam yang bahagia juga Tentunya jangan lupa bersyukur, temen kaisam yang berjuang Di rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan Sampai finish ya cuy Temen kaisam yang berkelut dengan hutang-hutang Semoga Allah mudahkan dalam membayar Amin ya Rabbul Amin Oke hari ini kita bahas berita lagi tentang Domestic Helper Indonesia Temen kita ini, temennya siapa cuy Yang tadi ya barusan ditangkap Sama polisi, kenapa kaya tisam Ini dilaporkannya bukan oleh majikannya Tapi oleh petugas keamanan Di bawah flatnya itu cuy Nah ini berawal dari Pengecekan CCTV oleh petugas Keamanan di bawah, di hari ya cuy Berarti dini hari itu Sekitar mau sahur ya cuy Kira-kira kalian puasa gak sih hari ini Sahur gak? Alhamdulillah kaisam sahur Dari jam 9 malam sampai jam 12 Setelah itu wis tidur Tapi insya Allah ya, kuat Kalian puasa gak? Eh masya Allah Nanti kita buka puasa cuy Buka puasanya sama apa nih? Sama isti manis kaisam? Wih masya Allah Nikmat-nikmat ya Dinikmati ya cuy ya Kira-kira siapa nih yang gak puasa? Ih malu deh Ya udah Udah umur Kaplak-kaplak Gak puasa Aduh kaisam sah ya Itu disini Ya kalau misalkan majikan kurang makan Ya usah aja diniatin puasanya cuy ya Biar apa namanya Biar segera Cepat waktu tuh Ya kan? Ingat Puasa adalah wajib Kalau kalian gak puasa Wajib membayar vidya Ya Tapi vidya nya apa? Ya kalau misalkan uang Ya mampu Ya kan? Dibayar puasa lagi Ya udahlah Terserah kalian lah Gimana baiknya ya Yang penting jangan lupa Bayar vidya ya Gak puasa-puasa tuh ya Jangan cari duitnya aja Tapi berkah juga Harus dicari Oke? Eh balik lagi Ngegosip aja Jadi kaisam itu Marahin emak-emak Oke hari ini Jadi ada laporan dari Sekuriti Bawah Itu CC Indonesia Umur 44 tahun Itu didatangi polisi Dan dibawa Untuk penyelidikan Serta neneknya Ini dibawa Dan dimasukkan ke rumah sakit Karena memang terbukti Ada luka di dahi Punggung dan leher Ini gimana sih Ini cecenya Kok bisa dianiaya Ininya Bobonya Ya kan? Ini terjadi di unit Sukwai House Ya cuyak wacung Di Castle Park Road ya Ini kira-kira flat kalian Bukan Jadi Sekuriti Bawah Ini mengecek CCTV Di dini hari ya Sekitar mau menjelang sahur Pas dicek Dia mengejutkan cuy Ternyata ada Pembantu rumah tangga Ya cece Indonesia Ini asalnya Indonesia ya Karena kan Setiap hari lewat Setiap hari tahu Ya kan? Dari CCTV bawah pun Dia tahu Rumahnya di flat mana Ya kan? Di setiap lorong pun ada CCTV Nah itu Neneknya lagi Dilakukan Penganiayaan Nah yang menyebabkan Luka di dahi Leher dan punggung cuy Di gimana ini tuh Masa? Pak 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 Gitu ya Ih kalian itu kok Jahat sekali sama nenek Yang kalian jaga ya Ingat cuy Jangan hanya karena punya hutang Jangan karena kalian punya masalah Dengan suami Keluarga Teman disini Ditipu Apapun itu Tapi tetep cuy Kalian harus melakukan Profesional kerja Kalau kayak gini ya Kaisam juga Nggak setuju ya cuy Ya kan? Wajar nggak majikan komplain Sangat wajar Menurut Kaisam Apalagi Menurut Satpam Bawah Ini Apa namanya Diduga Ya karena Si neneknya ini Membaweli Ini si Cece Cece-nya umur 44 tahun Ya cuy Si neneknya ini 87 tahun Nah Si neneknya Ini ngomelin si Cece Mungkin Karena Lantainya Itu kotor Di luarnya Dia mungkin Dia Complain sama si Cece-nya Karena mungkin Cece-nya ini Merasa risih Di omelin Dari A sampai Z Ya cuy Dari dapur Sampai depan pintu Ya kan? Nenek kalian ngomelnya Kayak gitu Nggak? Iya kayak Nah itu kan Mungkin risih ya cuy Jadi si Cece ini Loss control Gitu kan Loss control Control Jadi si Apa namanya Apa Temperament Cece-nya ini Nepakin itu Si nenek Ya kan? Nggak terima Nisat pumpnya Karena merasa Dia ini tugasnya Sebagai keamanan Ya kan? Akhirnya di Zoom Oh flat itu Lapor Polisi lihat Oke penggerbekan cuy Jadi si neneknya Ini langsung Dibawa ke rumah sakit Jadi si nenek ini Dibawa ke rumah sakit Yang cah Dan terjadinya Itu di jam 3 sore Nah kemungkinan besar Dilakukannya Di depan rumah Sehingga terpantau CCTV Iya kan? Nah hati-hati nih Buat kalian Jangan karena Lorongnya sepi nih ya Nggak ada orang Nggak ada orang Tahu-tahu CCTV-nya setiap sudut Kena deh kita Akhirnya si cece ini Menjalankan investigasi Dikarenakan memang Saat pemeriksaan Itu Neneknya ada luka Aduh Kenapa sih Kalian tuh Kok nggak bisa Istighfar gitu Astagfirullah Coba cuy Buat kalian yang mungkin Neneknya mendugalkan Ya cuy Memang usia 87 88 90 Ke atas ini Udah Apa namanya Skizofrenia ya cuy Mungkin pengaruh obat juga Kadang dia ngoce aja Nggak tahu ngocenya Nyambung atau enggak Coba dibikin happy aja Menjaga nenek seperti itu Gimana nih triknya Menjaga nenek yang bawel Seperti itu Ini dikarenakan Lantainya kotor Itu tuh Cuma neneknya itu Ngedumel gitu Si cece-nya Sampai plak-plak Mikir Ingat cuy Tulangnya itu Udah rawan Udah tulang lunak Itu si nenek Kalau kalian pukulin Dengan tenaga 44 tahun Ya kalah lah Ya kan Kalian toyorin gini aja Jatuh dia cuy Ya inget cuy Kita harus profesional kerja kita Statusnya apa Kita itu di jeng Untuk menjaga mereka Ya kan Ya sudah Kalau misalkan Kita tidak bisa Menutup mulut Si nenek Kita bisa menutup Telinga kita Astagfirullah 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 Ya ini Peluk pembelajaran Untuk kita Jangan sampai ini terulang Dan jangan sampai Terjadi malu Indonesia itu Dengan huruf kapital Di media lokal Kalau terdapat Penganiayaannya Tapi sih Polisinya sih Penganiayaan biasa sih cuy Jadi Lukanya itu memang Segores aja gitu kan Cuma kan Yang melaporkan kan Sekuriti bawah Apakah boleh Kayak sambukan majikan Yang melapor Boleh Orang yang lewat Orang yang menyaksikan Itu Boleh melaporkan Boleh mempokingkan kita Maka dari itu Hati-hati ya Buat kita Jangan sampai terulang lagi Dan jangan sampai kalian Mengorbankan Visa kerja kalian Karena emosi Yang sebenarnya Bisa dihindari kok Ya kan Kalau misalkan nenek Marah-marah Kami kita tinggal Hoa Hoa Walaupun jawabnya Hoa Tapi gak apa-apa Daripada kita harus Aduh Gak cocok deh Kak Isam ya Jangan dicontoh ya Mungkin itu aja Berita yang lagi heboh ya Hari ini CC Indonesia dipokingkan Oleh security bawah Karena CCTV Melihat bahwa Kejadian penganiayaan Ini Coba bayangkan Kalau majikannya Gak terima juga ya Wiss Babay sudah kita Wiss Selesai Kita Babay Hongkong Mungkin itu aja Sharing SM hari ini Semoga bermanfaat ya Hati-hati Gimana sih tips Untuk menjaga nenek yang bawel Kalian punya Tips gak Bagi ya di kolom komentar Babay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi ya di kolom komentar